Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan TGM channel kali ini eh ada pasien btsp dengan kasus mati total langsung aja coba kita langsung cek di kode milnya satu satu lambat dua cepat ini terdeteksi satu lambat 12 jadi kode mil menunjukkan angka 12 biasanya itu injektor kerusakan pada injektor disini injektornya langsung coba kita langsung cek apa yang rusak Oke matikan kontak dulu kode mil 12 itu biasanya injektornya yang rusak apakah injektornya atau apanya ya pertama kita langsung cek dulu si keringnya si kering kita pakai tes pen DC pakai tes pen DC ya coba arus akinya dulu stromnya oke ya Nah kita coba langsung cek si keringnya Hai harus si keringnya dulu Hai nah si keringnya oke ngetik sesuai nyala guys untuk coba dikontak kontak kita kontak dulu si keringnya aman ini loh si kering aman si keringnya terhubung semua coba kita ada bunyi enggak di rilainya ini tercetak sini bunyi rilainya di arusnya biasanya masuk di sini harus ada arus nih arus dari rilai utamanya coba kita ambilnya di ini nah ini ada arus-arusnya masuk kita kontak ponkan coba lihat harus masuk di sini arus kontak luar ya di sini arus kontak luar coba kita matikan lagi nah yang di sebelah sini ini kontak luar arus kontak keluarnya ada di sini strom utamanya ada langsung aja biar cepet kita ngeceknya ya langsung eh kita ditampilkan di positif kalau mau ngecek masanya 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 terhubung masanya hijau list putih liris putih masanya terhubung oke jelas berarti di sini kondisinya aman pastikan gitu aja langsung biar simpel terus kita cek arus dari strom utamanya yang menuju ke injektor yang ke injektor ya strom kontak keluar dari kunci kontak kita lihat dulu kita lihat dulu ke injektornya ini harus ada strom Oke stromnya ada nah selanjutnya di sini kan warnanya hitam liris putih dan liris putih ini arus kontak keluar dipastikan strom ini masuk arusnya ya ke injektor selanjutnya kita cek sinyal masanya sinyal masa ini warnanya pink liris biru ini sinyal standby ini masa standby ada tuh oh ternyata masa standby nya itu nggak ada ini masa standby sorry ini masa standby nya ada ini bro masuk sinyal masa dari ecu dari ecu ini warnanya pink liris biru coba kita cek langsung sinyal masa dari ecu terhubung ya ini tadi udah saya putus sengaja supaya kita lihat ada yang putus ada yang putus atau tidak sinyal masanya dari ecu yang menuju ke injektor untuk pastikan ini ada yang putus atau tidaknya Oke sama lagi coba lihat nah ini sinyal masa standby ya di sini arus sinyal masa kita sinyal masanya seharusnya disini begitu kontak on dia akan mati mati paling lama itu empat detik itu mati nih coba kita on kan on nah tapi di sini eh nyala terus loh ya harusnya di sini dalam hitungan 1234 atau lima detik ini mati ternyata ini nyala terus berarti ini berarti kabel yang pink liris biru menuju inject menuju ecu disini ada kebocoran arus atau tidaknya ya kan ada bocor arus dari kabel warna hitam putih arus kontak keluarnya atau tidak kita ceknya begini tadi yang yang udah dicoba nih nah langsung kita cek gini bah ternyata bukan karena ada arus kebocoran disini berarti kabelnya amanin berarti kabelnya tidak ada arus yang bocor seharusnya disini berarus standby arusnya ini sinyal negatif ini yang dari ecu ini begitu konci kontak on dia empat detik mati kabel 5 detik lah ya ini ternyata masih los harusnya nyala terus kemungkinan besar ini ecu ecunya ini di dalamnya ini nih terjadi konslet sehingga sinyal negatifnya ini eh tidak sesuai yang seharusnya arusnya ini mati tetapi tetap hidup begitu kontak on nah jadi kebocoran arus di ecu Oke selanjutnya kita cek di eh eh sorry tadi belum dicek arus yang ke full pump yang ke full pump nya ya kita pakai tes pendek di sini arus yang ke full pump ada atau enggak soalnya disini full pump nggak dengung nggak bunyi full pump nya nah Coba kita cek di arus yang ke full pump warnanya sama hitam liris putih ya coba kunci di kontak kita on kan Oke nyala ya Bro berarti arusnya ini enggak putus yang hitam putih dari terminalnya disini semuanya di terminal disini Bro yang dipakai selang ini Oke kemudian kita cek sinyal negatif sinyal masanya yang ke full pump kita pindahkan kalau ngecek sinyal masa kita pindahkan ke positif ya kalau ngecek arus strom utama yang ini strom kontak luar kita yang gablinik pindahkan ke negatif kita sekarang cek sinyal masa full pump Oke seharusnya disini sama seperti yang di eh yang di ini yang ke harus ke injektornya ini dalam 4 detik harusnya mati ini juga sama ini harus tandanya ada ya kelihatan nggak ada harus standby ini ini harusnya juga harus di kontak on dia nyala berapa detik 4 detik ya atau 5 detik ini mati ternyata tidak ada harus yang ke full pump jadi full pump nya itu juga enggak bunyi enggak dengung jadi motor juga enggak bakal hidup kabel yang sinyal masa ini hitam liris eh apa coklat liris hitam ini menuju ini berasal dari ini bro kabelnya ini hitam liris eh coklat liris hitam ini berasal dari ecu juga ini bro nah dari ecu ini nah coba kita cek dari sini ternyata tidak ada juga disini harusnya disini juga nyala nih hai 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 nyala nah takon tidak ada bro harus standby sini juga enggak ada harus dan banyak tuh cilpangat sini coba lihat disini Oh ini sinyal negatif yang menuju ke full pump disini tidak konek harusnya 4 detik itu mati saya ulangi lagi saya ulangi lagi ya biar jelas tuh disini enggak ada mati total ya jadi untuk pengecekan ini kemungkinan besar disini etunya rusak gitu karena disini sinyalnya yang menuju ke full pump itu berasal dari ecu juga untuk tadi udah dicek semuanya disini kabel-kabelnya yang dibawain ini ini kabel yang yang ini juga tidak ada arusnya semua nih yang disini untuk hitam putih arus semuanya ini nyambung harusnya nyambung masanya pun terhubung masa eh hitam eh ini untuk yang warna coklat liris hitam semua jadi cek disini tadi disini tidak ada kabel yang putus ada kabel yang putus untuk pastikan lagi kita cek di kita cek strum yang masuk masuk ke ecu strum masuk yang ke ecu strum yang utamanya itu ini bro eh warna merah liris putih ini juga strum ini merah liris putih ini larinya ke mana ini tadi merah liris putih ini udah dicek juga ini yang sensor ckp ini juga nggak mengeluarkan harusnya ini yang coklat ini harusnya juga ada disini nggak ada strum utama ya tuh strum utama nggak ada ini kita cek masa oke kita cek masa oke kita pindahkan ke yang harusnya yang harusnya ke positif kalau mau ngecek masanya kita cek masa ini Honda itu warna hijau ini nah masanya terhubung semua Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan tcm channel kali ini eh ada pasien btsp dengan kasus mati total langsung aja coba kita langsung cek di kode milnya satu satu lambat dua cepat eh ini terdeteksi satu lambat 12 jadi kode mil menunjukkan angka 12 biasanya itu injektor kerusakan pada injektor sini injektornya langsung coba kita langsung cek apa yang rusak oke matikan kontak dulu kode mil 12 itu biasanya injektornya yang rusak apakah injektornya atau apanya nah ya pertama kita langsung cek dulu sekringnya sekring kita pakai tes pen DC pakai tes pen DC ya coba arus akinya dulu strumnya oke ya Nah kita coba langsung kecek sekringnya Hai harus sekringnya dulu nah nah si keringnya Oke nyalah guys untuk coba dikontak-kontak kita kontak dulu nah si keringnya aman ini loh si kering aman si keringnya terhubung semua coba kita ada bunyi enggak keringnya di arusnya biasanya masuk disini harus ada arus nih harus dari relay utamanya coba kita ambilnya di ini nah ini ada arus-arusnya masuk kita kontak-kontakan coba lihat harus masuk di sini konta arus kontak keluar ya di sini harus kontak keluar sebab kita matikan lagi nah yang di sebelah sini kontak keluar harus kontak keluarnya ada di sini strom utamanya ada ada Hai ah 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 lagi langsung aja biar cepet kita ngeceknya langsung kita ditambilkan positif kalau mau cek masanya masanya kalau kita cek masanya ada enggak oke oke masanya terhubung masanya hijau putih masanya terhubung oke jelas berarti disini kondisinya aman pastikan gitu aja langsung biar simpel terus kita cek arus dari strum utamanya yang menuju ke injektor yang ke injektor ya strum kontak keluar dari kunci kontak kita lihat dulu ke injektornya ini harus ada strum oke strumnya ada nah selanjutnya disini kan warnanya hitam liris putih hitam liris putih ini arus kontak keluar dipastikan strum ini masuk arusnya ke injektor selanjutnya kita cek sinyal masanya sinyal masa ini warnanya pink liris biru ini sinyal standby ini masanya standby ada tuh oh ternyata masanya standby nya itu gak ada ini masanya standby saya sorry masa standby nya nah saya cek masanya standby oh masanya standby nya ada ini bro masuk sinyal masa dari ecu dari ecu ini warnanya pink liris biru coba kita cek langsung sinyal masa dari ecu terhubung ini tadi sudah saya putus sengaja supaya kita lihat ada yang putus atau tidak sinyal masanya dari ecu yang menuju ke injektor untuk pastikan ini ada yang putus atau tidak nya oke kita coba lihat nah ini sinyal masa standby disini arus sinyal masa sinyal masanya seharusnya disini begitu kontak on dia akan mati mati paling lama itu 4 detik itu mati ini coba kita on kan on nah tapi disini nyala terus loh lihat harusnya disini dalam hitungan 1 2 3 4 atau 5 detik ini mati ternyata ini nyala terus berarti ini berarti kabel yang pink liris biru menuju injek menuju ejo disini ada kebocoran arus atau tidaknya ya kan ada bocor arus dari kabel warna hitam mis putih arus kontak keluarnya atau tidak kita ceknya begini tadi yang yang udah dicoba nah langsung kita cek begini ternyata bukan karena ada arus kebocoran disini berarti kabelnya aman berarti kabelnya tidak ada arus yang bocor seharusnya disini arus standby arusnya ini sinyal negatif ini yang dari ejo ini begitu kunci kontak on dia 4 detik mati 5 detik ini ternyata masih lost arusnya nyala terus kemungkinan besar ini ecu ecunya ini di dalamnya ini terjadi konslet sehingga sinyal negatif ini ini tidak sesuai yang seharusnya ini mati tetapi tetap hidup begitu kontak kon nah jadi kebocoran arus di ecu oke selanjutnya kita cek di ke sorry tadi belum di cek arus yang ke full pump yang ke full pump kita pakai tas pendek sini arus yang ke full pump ada atau enggak soalnya disini full pump enggak dengung enggak bunyi full pump nya nah coba kita cek di arus yang ke full pump warnanya sama hitam liris putih ya coba kunci kontak kita on kan oke nyala ya bro berarti arusnya ini enggak putus yang hitam putih dari terminalnya disini semuanya di terminal disini bro yang dipakai selang ini oke kemudian kita cek sinyal negatif sinyal masanya yang ke full pump sinyal masa kita pindahkan kalau ngecek sinyal masa kita pindahkan ke positif ya kalau ngecek arus strom utama yang ini strom kontak keluar kita yang gabel ini pindahkan ke negatif kita sekarang cek sinyal masa full pump oke seharusnya disini sama seperti yang di yang di ini yang harus injektor ini dalam 4 detik harusnya mati ini juga sama ini arus tanbahnya ada ya kelihatan enggak ada harus tanbah ini harusnya juga harus dikontak on dia nyala berapa detik 4 detik ya atau 5 detik ini mati ternyata tidak ada arus yang ke full pump jadi full pump nya itu juga enggak dengung jadi motor juga enggak bakal hidup kabel yang sinyal masa ini hitam liris eh apa coklat liris hitam ini menuju ini berasal dari ini bro kabelnya ini hitam liris eh coklat liris hitam ini berasal dari ecu juga ini bro nah dari ecu ini nah coba kita cek dari sini ternyata tidak ada juga disini harusnya disini juga nyala nih nyala nah takon tidak ada bro harus standby disini juga enggak ada harus tandanya tuh kecil banget sini coba lihat disini ini sinyal negatif yang menuju ke full pump disini tidak connect harusnya 4 detik itu mati saya ulangi lagi ya biar jelas tuh disini enggak ada mati total ya jadi untuk pengecekan ini kemungkinan besar disini edunya rusak gitu karena disini sinyalnya yang menuju ke full pump itu berasal dari edu juga gitu untuk tadi udah dicek semuanya disini ini kabel-kabelnya yang dibawain ini ini kabel yang yang ini juga tidak ada arusnya semua ini yang disini untuk hitam putih arus semuanya ini nyambung harusnya nyambung masanya pun terhubung masal hitam ini untuk yang warna coklat liris hitam semua udah dicek disini tadi disini enggak ada kabel yang putus kabel yang putus untuk pastikan lagi kita cek di kita cek kita cek strum yang masuk masuk ke ecu strum masuk yang ke ecu strum utamanya itu ini bro warna merah liris putih ini juga strum ini merah liris putih ini larinya ke mana ini tadi merah liris putih ini udah dicek juga ini yang sensor ckp ini juga enggak mengeluarkan harusnya ini yang coklat ini harusnya juga ada disini enggak ada strum utama ya tuh strum utama enggak ada ini sinyalnya enggak ada yang ke sensor ckp ini ini ada kita penggara juga ini masa kita cek masanya satu satu oke kita cek masa oke kita pindahkan ke yang harusnya ke positif kalau mau ngecek masanya kita cek masa ini onda itu warna hijau ini nah masanya terhubung semua jadi setelah kita lakukan pengecekan semuanya ini bisa dipastikan ini ecu mati ya mas bro setelah di cek semua jalur jalurnya disini semuanya arusnya sinyalnya ini kita harus lakukan pergantian pada ecu oke ecu baru nanti kita lakukan pergantiannya di video part 2 oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses selalu teman-teman mekanik semua selamat menikmati